Hai assalamualaikum jumpa lagi di Ewa channel semua tentang poyo nah di video kali ini saya akan membahas tentang E4 ini adalah E4 probiotik yang biasanya digunakan para peternak untuk memfermentasi maupun dicampur langsung ke tempat minum puyuh juga bisa biasanya E4 ini kita bisa membelinya di toko di toko peternakan ini harganya itu per botol ini biasanya sekitar 20ribuan ini satu botol ini isinya satu liter nah disini saya akan memberi tahu kepada teman-teman bagaimana cara untuk memperbanyak E4 supaya kita tidak burus seperti yang teman-teman lihat ini banyak botol-botol ini ini semuanya karena saya perbanyak jadi saya ngumpulin botol-botol entah dari temen atau dari dulu bekas saya beli jadi diperbanyak sendiri supaya kita lebih irit terus bagaimana cara untuk memperbanyaknya ini cukup gampang dan mudah teman-teman bisa menyimak yang harus dipersiapkan adalah ini satu liter satu liter E4 terus yang kedua adalah ini tetes tebu tetes tebunya ini sebanyak sebanyak satu liter Terus yang selanjutnya adalah gula merah gula merahnya cukup setengah kilo kalau enggak ada gula merah gula pasir juga bisa tapi kalau mau memakai tetes tebu semua juga enggak apa-apa jadi tetes tebunya sebanyak satu setengah liter Terus bahan selanjutnya adalah ini air cucian beras atau lerih itu sebanyak tiga liter terus yang berikutnya adalah satu botol yakul yakul minuman probiotik itu terus selanjutnya adalah air bersih kalau bisa air bersih mateng sebanyak 15 liter dan jangan lupa ini jirigen jirigen kapasitas 25 atau yang penting lebih dari 20 liter atau 20 liter juga bisa atau kalau enggak itu pakai ember itu pakai ember bekas cat itu kan biasanya muat banyak itu muat lebih dari 20 liter terus caranya bagaimana semua bahan dimasukkan ke jirigen ini kecuali gula merah untuk gula merah ini harus dicairkan dulu bisa disisir terus diaduk-aduk sampai cair baru dimasukkan ke jirigen setelah itu kita tutup rapat dan setiap dua hari sekali tutupnya ini harus dibuka untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam jirigennya itu dan setelah tujuh hari E4 sudah siap digunakan dan kalau bisa setelah tujuh hari ini dimasukkan ke botol-botol begini supaya nanti kita tidak repot untuk menuangnya jadi ini kalau dihitung-hitung ini per liternya itu tidak sampai 2000 rupiah mungkin sekitar 1500 per liter jadi sangat-sangat irit dibanding dengan kita membeli per liter yang harganya sekitar 20000 oke semoga bermanfaat terima kasih dan wassalam